action oke teman teman hari ini kita mau kasih tau atau mau sharing ya teman teman cara kami menyambung pohon durian nah sebetulnya ini sudah sambungan ya teman teman ini adalah jenis duri hitam eh sorry ini adalah jenis super tembaga yang akan kita sambung dengan duri hitam nah ini endresnya endres dari pohon duri hitam kemudian ini yang sudah kita potong biar tidak terlalu berat sebelumnya kita harus potong dulu dia punya batang teman teman kira kira seperti ini ya karena kita menggunakan metode sambung pucuk sehingga kita harus potong bagian pucuknya nah ini sudah ada seperti bagiannya teman teman kita mau potong disini dah nah sudah kemudian endresnya kita lancipin seperti ini kita buat lancip seperti ini kita kikis dia punya batang seperti ini tujuannya agar dia gampang merekat nanti teman teman nah karena pohon pohon muda seperti ini dia masih sangat basah kambiumnya masih sangat banyak sekali sehingga akan harapannya akan mempermudah ketika perekatan seperti ini teman teman kemudian kita belah bagian pohon yang ingin kita sambung seperti ini baru akan kita masukkan dia punya endres tadi teman teman nah kira kira seperti ini nah untuk memperkuat dia punya sambungan maka kita harus ikat teman teman nah kita kebetulan sudah siapkan tali plastik seperti ini teman teman ini tali plastik biasa yang kita tarik begitu sampai kecil walaupun sebenarnya ada ya teman teman yang jual apa namanya plastik begini apa namanya semacam isolasi begitu nah kita akan ikat seperti ini teman teman seperti ini selain untuk membantu perekatan ini juga bertujuan menutup selah-selah pohon ini selah-selah sambungan dari air supaya dia tidak berjamur teman teman nanti talinya kalau sudah kuat kita bisa copot kita bisa apa namanya kita bisa lepaskan kalau sudah dipastikan sudah nyambung nah jadi satu pohon ini nantinya akan ada dua jenis yaitu jenis super tembaga di bagian bawah dan di bagian atas ada duri hitam atau oci kira-kira seperti itu nanti akan kita update perkembangannya nah ini juga teman teman bisa praktekin di rumah ya nanti teman teman boleh praktekin di rumah seperti yang saya lakukan ini teman teman oke sudah jadi sudah kuat kemudian nanti kita harus tutup dengan plastik nah kita masih ada punya satu entrance lagi nanti teman teman akan saya ajak untuk nyambung lagi ini terlebih dahulu ini kita guang dulu daunnya seperti ini teman teman karena terlalu berat nanti dikhawatirkan bisa malehoi nah ini ini satu pohon sudah jadi ya teman teman sambungan satu pohon antara pohon super tembaga dan di atas kita sambung dengan pohon atau entres durian super tembaga seperti apa hasilnya nanti kita pantau terus teman teman jangan lupa subscribe gitu teman teman mantap terima kasih